Anies ini di jepit antara benar dan benar Pertama dia habis ganti Ahok, dia mau pura-pura tampil beda Ditutup lagi, diganti sama Pak Heru Dibuka lagi ini semua bobloknya Sampai saya bingung, 5 tahun ini Anies kerja ngapain? Dana hampir 500 triliun 500 triliun? Iya Normalisasi enggak, ini enggak Semuanya dirusak Jakarta Dia cuma, ini apa ini? Kok Anda melupakan sejarah sebelumnya? Apa Anda terima duit? Ingat waktu pilkada menjatuhkan Ahok Mereka membuat stigma kafir kepada muslim Pada itu enggak ada di Islam itu Di Islam diakui semua kitab, semua agama Kalau orang masih punya stigma menganggap orang krisen itu kafir Berarti Anda beragama enggak pakai Al-Quran Dan Anda enggak beriman kepada Allah Cek, saya bisa duit debat Nah, ini akan terbuka bagaimana ini? Saya pikir begini Apa pelanggar ajaran-ajaran gimana? Arab ini sebuah contoh yang baik lah buat kita orang-orang Indonesia Dia baru ini hari dia beragama Jadi sebelumnya dia itu enggak beragama Agama itu memberi kebebasan Tidak ada paksaan dalam agama Tuhan memberi aturan semuanya Diberi kebebasan manusia Sudah ada aturan dan larangan Tuhan enggak ikut campur Publika Podcast Minim sensasi Penuh informasi Mainkan Halo publikans Dimanapun berada Ketemu lagi dengan saya Iskandar Zitompul Hari ini kita ketemu dan kita akan mengupas atau membahas Tentunya bagaimana agar negara Republik Indonesia Negara kesatuan yang kita banggakan Yang kita cinta ini tetap utuh Di muka bumi tetap utuh ada di peta dunia Tentunya siapa lagi yang akan saya ajak Atau saya undang dengan hormat sudah hadir Yaitu Habib Zain Asgaf atau yang terkenal dengan Habib Kribo Apa kabar Habib? Baik Pak Iskandar Terima kasih Aku jujur aja Pak Habib Aku senang sekali Pak Habib Pada di studio saya ini Kenapa? Saya lihat itu namanya video-video Habib Aduh bukan main Tegas Berani Demi kebenaran Itu yang saya lihat Pak Habib Tentunya disini Kita bagaimana negara kita ini Supaya utuh terus Pak Habib Jadi Saya lihat kan negara kita ini Tentunya Kelebihan kita adalah berbeda itu Tapi akhir-akhir ini Suka sekali perbedaan itu Dibuat berbeda lagi supaya kita bubar deh Menurut Pak Habib bagaimana? Karena saya lihat Ada beberapa Habib-Habib Yang selalu berdebat dengan Habib Kribo Tentunya dengan tujuan Pak Habib itu Supaya negara kita Bagaimana kira-kira menurut Pak Habib? Saya pikir beginilah Ini negeri ini Kalau dalam hal suku Insya Allah sih aman lah Gak ada Gesekan antar suku Ini hari saya duduk dengan Pak Iskandar Yang dari Sumatera Kita duduk di Jakarta Gak merasa asing kita Jadi Kalau kesukuan itu bagi saya sudah Gak ada masalah kan di NKN Udah saling bertemu Jadi Kalau saya mungkin ke Sumatera Ya saya gak seperti orang asing Semuanya welcome Welcome Orang Padang welcome Ini kekayaan terbesar bangsa ini Kita dari ratusan banyak suku Kita besar bersatu Berarti apa? Bangsa ini punya nurani yang tinggi Coba negara lain Bosnia itu Tiga suku aja sudah bisa pecah Betul Ini perlu dijaga Cuma akhir-akhir ini saya lihat Ada gerakan mengatas nama agama Ingin memaksakan satu agama Ini sudah mencederai Pancasila Karena dalam Pancasila itu Dinaungin enam agama Enam agama Jadi siapapun yang Mau hidup di negeri ini Harus mengikuti aturan negara Kalau gak berarti dia melawan negara Caranya apa? Ya kita menghargai Apa yang dinaungin oleh Pancasila Kita tidak perlu memandang Saudara kita beda agama itu musuh Tetap kita harus utamakan apa? NKRI-nya Persaudaraannya Nah saya lihat akhir-akhir ini Ada gerakan-gerakan Ingin memaksakan agama Ini gak benar Dengan gerakan seperti Yang HTI sudah ditutup oleh Jokowi Terus FPI lah Saya jujur aja Terima kasih dengan kepemimpinan Jokowi Baru kali ini Kita punya pemimpin yang tegas Dan berani untuk menjaga Kesatuan ini NKRI Mungkin Pemimpin sebelumnya belum tentu berani Dari enam presiden sebelumnya? Enggak ada Jadi mungkin Jokowi bukan militer Tapi lebih punya mental militer Daripada presiden sebelumnya Justru presiden sebelumnya Membudidayakan Kan HTI itu besar di era SBY Kan pernah deklarasi di Senayan Besar-besaran Ada videonya Ada semuanya Itu sudah Catat sebagai presiden Tapi sekarang sudah dibubarkan Siapa yang dibubarkan? Jokowi Jadi Jokowi ini jadi presiden Yang bersih-bersih Sampah yang ditinggal Pemimpin masa lalu Tapi alhamdulillah Tapi akarnya gimana ini? Kalau sudah dibersihkan Justru itu Saya kemarin juga seringkali mengkritik Jangan kita mencabut buahnya Buahnya ini apa? Yang sudah terkena Terpapar teroris Atau radikalisme Kita harus cabut akarnya Ya saya berharap Pemerintah dalam hal ini Perlu bersikap tegas lah Jangan cuma Dicabut tapi Akarnya masih berkembang Nah Inilah gerakan-gerakan Atas nama agama ini Yang saya tidak bisa Dia ingin mengklaim Negeri ini Mau dijadikan negeri Islam Enggak ada Enggak ada dasar hukum agama itu Kita ini kan bukan Negara Islam ya Kalau disini Negara mayoritas Nabi Muhammad itu Tidak ada Secara yang mendirikan negara Islam Tidak ada negeri agama Makanya ada Piagama dinah itu apa? Itu kesepakatan Hidup rukun orang Yahudi Nasranis itu Nabi tidak pernah Mengidentitikan Atas nama agama Jadi kalau dia Memerikan negara agama Atas dasar siapa? Jadi gerak Nabi itu Semua para Rasul Mau dari Musa Atau Isa Yesus Atau Muhammad Itu dia tidak berlevel agama Dia apa? Rohmatanil alamin Dia mengayomi semuanya Jadi kalau ada orang Mendirikan negara agama Mau ikut siapa? Sekarang saya mau tanya lagi Agama yang kita pahami sekarang itu Agama persepsi manusia Betul persepsi Kitab suci betul dari Tuhan Tapi setelah diternak Selain yang bukan punya otoritas Di sini maksudnya Nabi Di selain Nabi Itu berarti apa? Sudah agama manusia Makanya terpecah banyak aliran Jadi tidak perlu kita keluar-keluar Atas nama agama Karena apa? Anda tidak mewakili Kesempurnaan Tuhan Jadi tidak bisa Jadi jaga negeri ini Tidak usahlah Saya lihat Pancasila itu Murni kandungan Al-Qur'an Kandungan semua kitab suci Ketuhanan Persatuan Yang lebih penting itu apa? Keadilan Itu ada dalam Pancasila Karena tidak ada agama yang lebih baik Dari keadilan Kalau begini gimana Pak Habib? Tadi Pak Habib bilang bahwa Kita ini ada 6 agama Semuanya harus bersatu Di sini kalau saya tidak ada Ada fungsinya Ada strukturalnya Ada Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Gimana pandangan Pak Habib? Geribu dalam hal ini Supaya kita tetap satu Di negara ini Saya pikir saya juga ingin Menyarankan kepada Menteri Agama Perlulah Menjaga negeri ini Pertama dasarnya keadilan dulu Usahakan di negeri ini Jangan ada diskriminasi Agama lagi Saya tidak mau dengan Ada mayoritas Terus minoritas Dikucilkan Atau dipindah Saya tidak setuju Ini dilarang oleh Nabi Nabi itu bertindak Atas berdasarkan keadilan Dan kaum Nasrani Yahudi Itu ada di era Nabi Nabi sampai bilang Barang siapa ada seorang non-muslim Yang hidup di wilayah banyak muslim Barang siapa yang menyakiti mereka Sama saja menyakiti aku Dan barang yang menyakiti aku Sama saja menyakiti Tuhan Nabi menjaga Saya cuma berharap Ya sekarang Menteri Agama ini bagus Cuma saya ingin apa? Ada perubahan yang drastis lah Ada keadilan Seperti apa? Jangan diskriminasi terhadap Kom minoritas Seperti Kom Kristen Seperti pendirian tempat ibadah Iya Kejadian di Banten banyak itu Di Banten Itu saya sedih Kenapa saya itu sedih? Saya itu kadang melihat orang itu Kalau sakit hati Saya mencoba diri saya itu Jadi orang Kristen Gimana kalau saya diperlakukan begitu? Masa mau natalan Harus keluar kota dulu Ini NKRI loh Ada konstitusi menjaga keberagaman Dan di agama itu wajib Kalau saya enggak salah itu Apa? Pejabat pemerintah daerah? Pak Bupati, Pak Wali, Pak Bupati Pejabat pemerintah daerah Terus juga saya pernah mengkritik kemarin Tentang Maaf ya Kok setiap daerah membangun Masjid Agung? Tapi enggak pernah satu lagi Buat gereja Apakah itu enggak ada orang Apa bukan warga negara? Tapi alhamdulillah kemarin Sikap saya itu ingin membawa keadilan Karena apa? Saya ingin mengajak keadilan terhadap Menjaga saudara saya Komplisen itu Karena Islam saya Karena di Islam itu harus menghargai Nah Tapi baguslah Jokowi kemarin ada bidat Di depan Bupati Semahnya, Pak Untuk tidak ada diskriminasi lagi Karena Beragama ini Dinaungin oleh konstitusi Jadi bebaskan saja Kalau saya lihat gini nih Pak Habib Pak Habib, kalau saya lihat gini nih Ini menurut Kacamata saya dan menurut yang saya lihat Sebenarnya kejadian di Banten itu Itu semuanya Saya lihat begini nih Kan mereka itu orang partai Orang politik Jadi kadang-kadang Disampaikan Menteri Agama Itu kalau saya enggak salah Saya baca juga di media Demokrat Itunya Saya baca di media itu Dari Kementerian Agama Itu dirjennya pendirektur Sudah turun ke sana Sudah dipanggil Tapi tetap tidak mau Ini mungkin ada Aku kan ngapain tergantung sama dia Ya wongaku konstituen saya yang mengangkat saya ini Gimana menurut Pak Habib Justru itu saya tuh kemarin ada kecurigian Kok setiap wilayah yang punya masalah ini Maaf Dari partai oposisi Oposisi Demokrat Jadi kadang-kadang ingin membangkang Oh membangkang Tapi ya mudah-mudahan gitu lah Andaikan kalau dia bilang Oh saya takut sama warga Banten yang mayoritas muslim Seorang pemimpin enggak boleh takut Seorang pemimpin harus bersikap atas nama Pancasila NKRI Dan dia harus melindungi siapapun Jadi kalau emang disitu mayoritas muslim Kalau ada kongkristen Buat enggak usah takut Harusnya kemarin apa? Siapin aja gereja Apa suksesnya sih? Enggak kabir loh Nabi saya tuh pernah membantu gereja Suruh menjaga Nah tapi Saat ini apa? Kistruh agama ini apa? Dijadikan komoditas politik Komoditas politik Semua dipolitisasi Jadi kayak kesannya nanti apa? Saya diskriminasi kongkristen ini Supaya apa nanti? Saya dipilih lagi nanti daerah itu Sebagai pemimpin Islam Akhirnya apa? Dia bertindak bukan atas nama keadilan Untuk mencapai kekuasaan Tapi dia apa? Dia berbahagia di atas penderitaan orang Ini yang jahat ini Jangan Kita harus sama rata Kita harus hidup rukun Mau agama Hindu, kristian, buddha Kita satu punya satu nafas NKRI Mereka punya hak yang sama Mari kita bantulah Jadi saya enggak Jangan mau dengar lagi Ada satu daerah Ada mengatakan Karena ini mayoritas muslim Terus umat kristian Tidak boleh membuat gereja Atau apa? Itu bagi saya Itu ketidakadilan Dan orang yang sudah tidak adil Berarti apa? Dia tidak bertuhan Tidak bertuhan Aku meng-respect salut ini sama Habib Kribo ini Kenapa? Aku lihat berani tegas Agar negara kita ini tetap bersatu Terus begini nih Pak Habib Tadi kan kita ada singgung masalah Teroris dan lain sebagainya Aliran-aliran terlarang Kemarin ini Kepala BNPT Pak Boy Rafli Itu di DPR Mengatakan bahwa Ada 198 Dari 26 ribu Jadi pesantren kita ada 26 ribu Tapi 198 Terafiliasi dengan teroris Nah ini Ini bagaimana kita ini sebenarnya Supaya ini bisa rapi semuanya Apa bagaimana kita buat ini Pak Habib? Begini Kalau ada peribadakan Satu susu belangan Kena satu titan sedikit Hancur Jadi kalau sudah 100 Bagi saya apa? Itu sudah kelipatannya 100 lebih Karena apa? Virus itu berbahaya Biarpun kecil Dia akan mengganggu Jadi kalau BNPT bilang Hampir ada 190 Berakisah ini sudah Ini perlu Pemerintah turun tangan Perlu mencegah Aliran-aliran yang Reaksinya akan mengarah kepada Radikal atau teroris Yang tadi Pak Habib Saya kemarin tahu Yang sudah Tersangka Dimasuk ke penjara itu Yang napiter itu Napiteroris Ada 500 lebih Yang belum tersangka Masih banyak proses Negeri ini saya berarti Kenapa? Terlalu liar untuk beragama Terlalu diberi kebebasan Akibatnya apa? Tumbuh supurni gerakan radikalisme Coba di negara mana? Tidak usah di Arab Kalau di Arab itu Misalkan saya ini Hafal Quran Ulama besar Saya datang ke Arab Tidak bisa ceramah Karena harus ada sertifikat dulu Kalau saya ceramah Masuk penjara Di Malaysia pun juga begitu Membuat masjid Semua harus izin Mau ceramah Ada sertifikatnya Di sini dikasih kebebasan Ini bagi saya apa? Demokrasi kebablasan Karena apa? Tidak dibarengin Otoriter dalam hal ini apa? Penegakan hukum Penegakan hukum Kalau tidak ada otoriter dalam penegakan hukum Ini demokrasi Bisa hancur kebablasan Atau mungkin regulasinya Karena gini Ini kita sambil diskusi Betul juga itu regulasinya Sampai sekarang ini belum ada Mencegah paham Buat apa kita nanggepin teroris Semua kita nanggepin Tapi paham ini Masih terus berjalan Seperti kemarin yang Farid Otbah itu Itu bagi saya itu Di pemerintahan itu Dia kan sebagai promotornya Emang dia tidak ada bukti Tidak ngebom Tapi dia yang memberikan ideologi Membantu finansial Cuma kena 3 tahun Ini kan besok keluar Jadi lagi Nambah hebat di penjara Orang yang mengganggu Falsafah negara Atau ingin mengganggu Kehidupan negara Itu kan Organisinya terlarang Harusnya kalau di penjara Minimal 20 tahun Kalau sekiranya dia punya Sampai punya bom Yaudah seumur hidup Karena apa? Mendingan 2 orang-orang yang kecil ini Dikebiri Untuk menyelamatkan yang lain Jangan di negeri ini Sekandang lucu Nanti orang sudah kena bom Ini baru ditangkep Tapi ditangkep penjaranya Cuma 3 tahun Kan yang punya hak hidup ini Ini tidak perlu keadilan juga Perlu ketegasan lah Betul Setuju Dan ini tadi masalah regulasi Tadi kan Pak Abi Mengatakan di Arab Atau di negara-negara Tetangga kita ini Kalau di negara Dulu negara kita sudah ada Namanya itu Kalau saya tidak salah ini Mungkin Para pemerhati semuanya Dimanapun berada Itu ada Namanya Internal Security Act Itu dulu kita sudah buat Oh pernah ada ya? Pernah ada dulu Bagus lah Tapi sekarang sudah kita delete Diambil sama Singapura Sama Malaysia Kalau saya tidak tahu Makanya Ada pendakwa Atau orang Indonesia yang kesana Itu langsung gak boleh Jika balikin Dia punya security Nah kita dulu ada Tapi sekarang sudah gak ada lagi Bagaimana menurut Pak Habib? Saya kagum kalau ada Terkadang gini loh Hukum ini Kita menahan orang Tidak bisa dengan Harus dengan ada bukti-bukti Tapi Berikan memenang kepada ahlinya Yang bisa menyentuh apa? Dengan insting Seperti penceramah ini Itu tangkep aja Tidak perlu lagi proses peradilan Kalau sekiranya di penjara Mungkin dua tahun Tidak ada perubahan Masukin lagi Masukin lagi Nah kejadian kemarin Yang di Bandung Pembandung Sudah ditahan Berapa tahun Padahal dari pihak kepolisian pun Dari pihak kalau gak salah Densus Masih melihat Ini orang belum berubah ke NKRI Tapi karena mengikut putusan hukum Dia harus dikeluarkan Dikeluarkan gak berapa lama Ngebom lah di Bandung Betul Jadi harus apa? Ada Tadi apa namanya Lembaga seperti Penegahan Hukum Yang tidak Yang bisa Menghukum tanpa harus Melihat bukti-bukti lagi Ya seperti di Malaysia, Singapur Orang dicurigakan Menangkap aja Gak perlu proses peradilan Masukin menjara Gak ada masalah lah Yang penting penegak itu Harus benar-benar Jujur bersih Jujur bersih Nah dan sekarang kan Akhir-akhir ini nih Pak Habib Tadi kita bicara negara ini Semua kita lihat Semuanya penegakan hukum Tapi kadang-kadang kita lihat Penegakan hukum kita ini Ada begini nih Pak Habib Semua regulasi itu ada Contoh paling gampang Pak Habib nih Di jalan itu ditulis Ini aku ambil contoh yang gampang P dilarang parkir S dilarang stop Tapi disitu semuanya stop Arti Pak Habib Penegakan Atau oknum Penegak ini yang gini Gimana nih menurut Pak Habib Saya pikir begini nih Ini bangsa sudah bisa diatur Dulu masih ingat kita dulu Dulu kita kalau naik mobil Buang rokok Sampah ke jalan Tapi setelah ada aturan Barang siapa yang buat Dendah Sekarang aturan itu gak ada Kita sudah gak buang lagi Jadi perlu ada penegakan hukum yang tegas Dari kepolisian semua Setelah sistem yang gini sudah sempurna Polisi itu punya sistem sempurna Apa problem? Mau sempurna lah Tinggal perlu ada ketegasan Jadi perlu apa? Otoriter terhadap apa? Ketahan pada hukum Jadi orang salah gak komeromin Plus masukin sudah Nanti semua akan berjalan seiring dengan yang baik Kalau gak ada penegasan Kadang-kadang gini ya Gak boleh parkir Kita parkir Padahal nanti kita tangkap polisi Kita marah Padahal kita salah Orang yang takut sama polisi itu Orang yang salah Orang yang benar itu gak perlu takut Tapi juga polisinya harus juga menegakkan yang benar Yang benar Jangan orang salah nanti Bukan yang dihukum Malah kompromi Nah ini putih daya akhirnya Jadi terdidik kompromi-kompromi terus Pak Habib ya Akhirnya kapan negeri ini sempurna Tapi kadang-kadang gini mungkin Pak Habib Aku terus terang Aku sudah lihat Video Pak Habib itu mulai dari tahun berapa Itu 2000-an lah 2000-an itu Pak Habib Sambil minum Pak Habib Itu kan dulu kita ini hebat sekali negara kita ini Pendegak hukumnya itu bagus Tadi kan Pak Habib mengatakan Bahwa kita ini harus ada Regulasi Untuk masalah Katakanlah tadi masalah Keyakinan dan kepercayaan kita ini Nah ini sekarang Akhir-akhir ini Ini sebenarnya sudah dibahas di mana-mana Tapi saya mau lihat juga nih pendapat Pak Habib Saya lihat Pak Habib ini kan wawasannya Dari A sampai Z ini saya lihat Bukan masalah agama saja Bukan masalah ekonomi Kalau saya nggak salah Pak Habib ini akutansi nih kalau Hebat ekonominya Nah saya lihat akhir-akhir ini Penegak hukum harusnya bersih dan clean Nah tapi akhir-akhir ini ini sudah banyak dibahas Tapi saya mau coba aja mengupas lagi Kita lihat penegak hukum kita itu kan tentunya kejaksaan Polisi Nah pengadilan kita Nah ini kan sekarang tercoreng semuanya Contohnya kita ambil aja lah Saya sangat sayang dan bangga dengan polisi kita Mertua saya ini polisi Mertua saya polisi Coba kita lihat akhir-akhir ini Ada Sambu Sambu Ada Minahasa Nakoba Ada lagi apa itu Uang koordinasi dan lain sebagainya di Kalimantan Ada lagi sekarang Apa pelanggaran Tabrak lari Atau bukan tabrak lari Tabrak Sebagai tersangka dan sebagainya Akhirnya mungkin masyarakat jadi bingung Ini penegak hukum bagaimana Saya katakan disini saya bukan benci polisi Saya sangat cinta kita perlu dia Bagaimana pendapat Kalau saya mau bicara adil Kita secara lembaga polisi masih lebih baik Lebih baik Jauh lebih baik Kalau ada Itu berarti oknum Oknum Tidak ada lembaga yang sempurna Tidak ada Sekalipun lembaga agama Agama Pasti ada yang korupsi Cuma kalau polisi ini kan setiap saat berhadapan dengan rakyat Jadi kalau ada jelas sedikit Blow up besar Terus orang menafikan kebaikan polisi Seperti kemarin sambu Sebagai sambu pribadi itu Emang dia salah Sudah dihukum Tapi jangan dikriminalisasi polisinya lembaganya Tetap dia punya cebat Saya bayangkan kalau di negeri ini polisi mogok sehari Habis kita semuanya Apa jadinya negeri ini Jadi kritik boleh lah Tapi jangan terus mengatakan Ini semua polisi jelek Janganlah Kita ini sekarang bisa tidurnya Contoh lah Kriminalisasi sekarang jauh berkurang daripada dulu Ini kan kerja polisi 24 jam Ada hal-hal yang kita sepuluhnya Jadi jangan kita menuntut suatu lembaga itu harus suci itu ya Kita gak adil Kita sendiri gak suci yuk Kita ini juga Kita ini andal dalam ketidakadilan Masih loh Yang tadi kita pakai sembarangan Kita ini mesti ada andal ketidakadilan Jadi jangan menuntut Kita dorong lah Kita kritik boleh Kita jaga Apapun sekarang Polisi kejaksaan itu yang bersentuhan langsung kepada masyarakat Jadi kalau ada jelas sedikit Jadi rame Jadi kasus sambu itu Letakkan kepada masalah sambu aja Jangan terus lihat polisinya semuanya Apapun polisi sekarang juga lebih baik Atau mungkin ada yang membuat Buy skenario semuanya Supaya Namanya Namanya itu kalau berita itu sudah di-plop up Berarti ada yang mau cari manfaat di situ Iya segi bisnis nih ya Semua Kalau Pak Iskandar berantem saya berdua Itu pasti gak ada rekayasa Tapi kalau sudah bawa rombongan Berarti ada skenario Ada yang ingin mengambil manfaat Jadi isunya sambu ini diperbesar itu Ada yang mau ambil manfaat pasti Sudahlah Kita ini gak usah banyak terlalu ngantirin Kita dorong Kita koreksi Kita dukung negeri ini Saya bayangkan Jangan sampai kita itu punya perasaan apa Gak percaya sama polisi sama hukum Itu negara bubar Bubar pasti Pasti bubar Pernah suatu saat Di jaman Ali bin Abi Talib Bajunya dia hilang Misalkan dicuri sama satu orang Terus waktu ke pasar Ali bin Abi Talib dia tahu Loh bajunya dijual Dia bilang ini baju saya Yang megang baju Enggak ini baju saya Karena otot-ototan Ayo kita ke Hakim Katalah berdua ke Hakim Hakim ngomong Kepada Ali bin Abi Talib Karena dia tahu orang yang jujur Saya tahu ini barang Anda Tapi buktikan ini barang milik Anda Ada dua saksi atau enggak Kata Ali bin Abi Talib Ada dua saksi Saksi apa? Anaknya Anaknya Tapi katanya Dalam hukum Tidak boleh saksi dari keluarga Anak Anak tidak boleh Betul Terus tanya lagi Ada lagi saksi? Enggak ada Ya sudah Kalau emang enggak ada Kata Ali bin Abi Talib Setelahkan pada Yahudinya Untuk menjaga marwah hukum Sekalipun itu barang dia Tapi dia tidak memenuhi unsur hukum Tidak punya saksi di luar Dia serahkan baju itu kepada itu Karena semata apa? Untuk menjaga marwah hukum Barang itu barang kita Nah kita lihat polisi ini Ada sambu semua Jangan kita sembah Kita letakkan kepada kehakiman Sekalipun Dan kita harus percaya Kalau kita enggak percaya Nanti susah semuanya Tadi saja Ali bin Abi Talib Orang yang dianggap BSN itu disucikan Dan hakimnya tahu Ini barangnya Ali bin Abi Talib Tapi untuk membuktikan Di pengadilan itu Tidak bisa Dua alat bukti saksi Nah begitu saksi anak Kata si hakim Enggak bisa Anak jadi saksi hukum Diberikan Diberikan Dia seorang tokoh yang besar Seorang isinya dimuliakan Di Al-Quran Tapi dia tetap harus Menjaga marwah keadilan itu Yang sudah disepakati Kita harus mencontoh Mencontoh itu Jadi kita Biarkan ini proses pengadilan Kita percaya yang penuh Kita enggak perlu persangga buruk Atau apa Kalau nanti gitu terus Bahaya negeri ini Karena negeri ini banyak yang mengganggu Gaduh terus kita ini ya Gaduh terus nanti kan Ada Andil asing ada Ingin dipecah negeri ini Karena Pak Tidak ada Negara luar itu Ingin negeri kita maju Seperti ucapan Pak Luhut Saya pernah dengar Pak LBP Min Kumar Vest Itu saya suka itu Karena dia kalau ngomong Apa adanya Nothing to Jadi cepat-ceplos Dia bilang Enggak ada negara lain Ingin negeri kita maju Tau kemarin juga Pak LBP bilang apa Enggak perlu negara Amerika Ngatur kita Kita punya aturan sendiri Memaju Kita perlu figur-figur yang berani ini Jadi duetnya Jokowi sama LBP Saya pikir duet yang bagus lah Sama-sama nekat Apalagi masalah ini Yang Kita tidak perlu ekspor Itu loh Harus dari hulu ke hilir Di sini dikelola Buat smelter Akhirnya kita dilaporkan ke WTO Kita kalah Kita banding Kita menang lagi sekarang Nah Tentunya ini Kita oke lah Kita mengalir aja ini semua Tentunya ini Membawa manfaat sekali Kenapa? Dulu Kita ini dari hulu ke hilir Tidak pernah Semua ekspor Hanya dapat dari Menteri Keuangan tuh Bu Sri Mulyani Saya baca di jurnal itu Apa hanya 30 triliun Sekarang bisa 300 Nah Tentunya kalau semua potensi ini bisa begini Kita akan kaya raya gak? Itu dihitung dari Kekayaan materi Kita punya keuntungan yang besar Tapi ada kekayaan sebagai marwah martaban NKRI Kita berani melawan negara lain Eropa yang besar itu loh Buat apa? Kita punya uang Tapi kita gak punya harga diri Jadi sikap kemarin Jokowi itu Tidak ingin mengekspor nikel nanti Boksi semua Ingin menindui apa? Ini gua Indonesia negara besar Jangan lu injek-injek Jadi ada nilai Imetriannya itu lebih tinggi Jadi apa? Marwah Indonesia ini sekarang terangkat Terangkat Jadi apa? Dibicarakan di dunia Dibicarakan apalagi kemarin Apa? KTT kita itu ya? Buat apa? Brunei itu negara kaya Tapi gak punya marwah Gak punya efek Baru presiden kita Nah kemarin saya lihat juga Pak Luhut Di depan orang Amerika Berani mengatakan Jangan atur negeri ini Ini baru orang berani Ngomongnya di depan macan loh Iya Kalau ngomong di depan ASEAN sih Gak ada efek-efek Nah itu kita perlu pemimpin yang berani Negeri ini besar loh Kita yakin negeri ini besar Dan akan negeri mungkin terkaya lah Sudah lah Nah kita butuh figur-figur Punya pemimpin apa? Yang punya ketegasan Punya mental menang Seperti Pak Jokowi Dibantu oleh Luhut Sri Mulyani Semuanya Ini duet hebat ini Kabinet ini Terus Ini kan Pak Habib ini Ya kita ngalur ngidul aja Namanya juga podcast Podcast itu kan Membicarakan semuanya kan Ini 2024 Sebentar lagi loh Pak Habib Keribu Gimana ini kepemimpinan kita 2024 Ini kalau Salah-salah ini kan saya lihat begini Pak Habib Ya Kan presiden kita ini Aku bukan membela presiden Tapi siapa yang baik untuk negara ini Kita bela Siapa yang baik Tapi siapa yang tidak Mari kita diskusikan Nah Saya lihat ini Pembangunan kita ini Sudah hebat banget ini Bagaimana dengan kepemimpinan ke depan Karena Pemimpin-pemimpin yang dulu Katakanlah presiden 6 presiden sebelumnya Semua ada plus minusnya Tetapi ini Memang Apa ya Fenomenal banget Ini dalam hal kumulat Gimana menurut Pak Habib Begini Pemimpin kita ke depan Saya itu bisa melihat Saya juga Konsen terhadap negeri ini Ingin memikir negeri ini Itu semenjak ada kepemimpinan Jokowi Oke Yang tadi saya gak pernah peduli Terhadap negeri ini Jadi pemilu ya Saya soblok Saya soblok Gak penting Nah kenapa Gak efek sama untuk Gak ada pengaruh Gak ada pengaruh Untuk kembangan negara ini Jadi saya dulu-dulu gak berpikir Begitu saya lihat Jokowi Saya punya kepedulian Saya turun Saya bicara Dan alhamdulillah Bukti Jokowi ini kan Spektakuler Bagi saya Gak ada Pempresiden seperti ini Secara kinerja Dia lebih dekat ke rakyat Hampir gak pernah Istirahat Ibu yang meninggal Malah masih kerja Ini Apa ya Seperti anugerah Yang saya lihat Yang dulu Presiden itu cuma duduk Istana Cuma terima tamu Ini tiap hari ke bawah Dan hasilnya itu apa Hebat Dan saya baru merasakan Punya Presiden Indonesia Karena sebelumnya Presiden Jawa yang ada Ini Presiden Indonesia ini Dari NTT Papua Maluku Itu semua digarap Aceh Walaupun tidak Katakan tanda petik Ini Pak Habib Tidak kurang memilih Saya bilang tidak memilih Aceh pun padang Yang tidak memilih Dia NTB Dia bangun Dulu itu orang Kalau punya tol Tahunya tol itu Di Pulau Jawa Sekarang di tiap daerah Punya tol Itu Prestis loh Dulu seperti anak yatim Di luar non-Jawa ini Jadi kalau ke Jawa Pengen lewat tol Lampu merkuri aja gak ada Sekarang di Aceh Yang tidak memilih dia Dibuat tol Kurang memilih Jangan tidak memilih Tapi insya Allah Nanti marah Insya Allah Saya bersan kepada orang Aceh Saya yakin di depan Akan menerima Ini pemimpin yang baik Kita gak ada masalah Dulu mungkin Anda menolak Belum tahu Jokowi ini baik atau gak Sekarang Jokowi balas dengan kebaik Terus juga di Padang Dibuat tol Di NTB Dibuat semuanya Nah Inilah pemimpin yang hebat Dia tidak pernah membenci Orang yang menolak dia Tetap dicintai Saya melihat secara nasional Tapi secara internasional Negara mana di dunia yang gak kenal Jokowi sekarang Wah hebat sekali Hebat sekali Sampai Rusia Sampai urgenit perang Dua puluh kemarin Datang bisa Saya lihat itu pemimpin negara Seperti Cina Amerika Seperti ngangak Lihat Jokowi Pangeran Arab itu kan Maaf ya Orang kalau punya duit itu agak angkuh kan Tapi saya lihat MPS nih MPS Saya lihat waktu dia kembali itu Dia perhatikan perilaku Jokowi Dia ada kekaguman Kalau Uni Emirat Itu sama Jokowi Sudah seperti saudara kandung lah Itu Padau Uni Emirat itu Saya saja itu Saya saja itu belum tentu Berkunjung negara lain Dan beruntung mau terima orang Tapi Masjid ke Sulu datang Mantunya Jokowi kirim putusan Anaknya Sampai seperti pelukan Ini apa Orang itu kalau bersih hati Seperti Jokowi apa Ada aura Orang kelihatannya apa Kesian malah Ini pemimpin kok gak arogan Presiden Iya Sampai Pangeran Emirat Arab itu kan rumahnya istana Diajak ke Sulu Diajak ke rumahnya Jokowi Saya lihat kursinya Kursi zaman dulu Mungkin dia lebih terhormat disitu Ketimbang di istana Dia melihat Ini orang kok luku Sampai di berita Arab Dibilang apa Orang dari orang miskin Orang kecil Yang gak mimpin jadi presiden Bisa jadi presiden Bahwa secara internasional Jokowi mendobrak Sampai ingin mencanalkan jadi PBB Karena sikap ketegasannya dia apa Berbicara benar Gak takut Dari berangkat Eropa Jadi dilihat apa Oh ini orang punya prinsip Jokowi lah ini pemimpin yang punya prinsip Punya karakter mental menang Dan memikirkan Mungkin saat ini mungkin Tidak ada presiden terbaik di dunia Cuma Jokowi Sampai puling kan puling presiden di dunia Yang terpopuler kan Jokowi Mengalahkan Amerika semuanya Menimbang ini Saya itu kepengen apa Sepuluh tahun ini kok seperti singkat Iya cepat sekali ya Padahal kalau lihat prestasinya Kena COVID dua tahun Kena COVID dua tahun masih bisa bekerja Negara lain kena COVID collapse Kita kena COVID dua tahun gak bekerja Tapi ekokliniknya mesti bisa berjalan Orang meributin utang 7 ribu Padahal sisanya SBY berapa Itu kan kumulatif dari pertama sampai ke dalam Sekarang utang 7 ribu kalau buat bangun gak ada masalah Indonesia ini masih negara paling kecil utangnya Kalau dibanding sumah Singapura sumahnya lebih besar Sementara utang zaman SBY jauh lebih besar daripada Jokowi Tapi mana isinya gak ada Jangan-jangan dibagi-bagi aja Jadi gak usah terlalu mengkriminalisi Jokowi lah Percaya sama dia Sekarang buktinya apa Bisa pembangunan merata seluruh Indonesia Berarti apa Tidak ada korupsi Dulu duit keluar gak ada pembangunan Berarti apa Duit dikorupsi Saya ada kekhawatiran Siapa pengganti Jokowi ini Siapa Pak Habib Pak Habib bisa terawang atau keker mungkin Kira-kira aja Kalau kita salah-salah pilih Apalah asumsi lah kira-kira begitu Kalau kita salah-salah pilih Kita mundur Kita pernah lihat kan dulu Gimana prestasinya Jokowi dan Ahok Membawa DKI Yang spektakuler Yang dulu MRT itu dari berapa gumur Gak ada yang berani ngambil eksekusi Jokowi Berapa banyak Ada di Kuningan tapi tinggal tiangnya Iya sampai sekarang itu Itu gak ada menanyakan Jokowi dan Ahoknya saya lihat hebat Tapi kita punya pengalaman kan Semenjak dipegang oleh Anies Jakarta seperti tanpa gubernur Seperti tanpa gumur Karena apa Keangkuan kesombongannya Dia banyak menurut aja Normalisasi gak dikerjakan Sodetan kemarin Jokowi Gak dilakukan Baru dilanjutin di era Pak Heru Jadi Anies ini dicepit Antara benar dan benar Pertama dia habis ganti Nahok Dia mau pura-pura tampil beda Ditutup lagi Diganti sama Pak Heru Dibuka lagi ini semua bobloknya Sampai saya bingung Lima tahun ini Anies kerja ngapain Dana hampir 500 triliun Normalisasi gak ini gak Semuanya dirusak Jakarta Dia cuma sibuk antara sederima tamrin Kenapa gak ada Semua prasarana peninggalan Jokowi Dia bakalan transportasi Yang buat siapa ya Jokowi sama Ahok Secara nasional itu ya Bukan secara provinsi Semua sarananya buat Jokowi mahok Ada yang mati Saya gak mau Pak Pengganti Jokowi ini Berkarakter seperti Anies Ini negara mundur Tapi sudah ini Ini udah sah kan di media itu Dipukuhkan Dengan tiga partai Itu kan sudah Calon presiden dari Nasdem Nasdem masih belum ya PKS dengan Demokrat Iya Nasdem masih belum lah Saya melihat Nasdem ya Kalau Anda nih Mau jadi partai mana sepan Dan Anda ingin Mencetak sejarah yang baik Anda jangan dukung Anies Tapi kalau Anda dukung Anies Pak Surya Poloh yang saya hormatin Anda akan mencetak sejarah Pak Anda partai yang andil Untuk merusak nengkar ini Karena Janganlah Anda bermain-main Anies itu apa mau Dilekatin Secara kinerja dia gagal Dia figur satu-satunya Menimbulkan politik identitas Belum pernah terjadi di negeri ini Gara-gara Anies Tapi ada begini Pak Habib Aku Orangnya ini netral nih Pak Habib ya Tapi ada yang mengatakan gini Dia itu kan ini Hanya manusia Tapi kan Ada orang-orang lain Yang membuat dia Menjadikan identitas Sebenarnya katanya ini Tanda penting nih Pak Habib ya Tapi nanti Pak Habib luruskan Dia menolak Saya tidak Tapi dia menikmati Oh dia menikmati ya Gini dong Saya menikmati Katanya saya menikmati gereja Saya humanis Tapi waktu Anda ingin menjadi gubernur itu Kan Anda lihat colong-colong itu Mayat-mayat itu semua Kenapa Anda tidak kritik Oh tidak orang tidak kritik ya Berarti apa Anda menikmati Mungkin Anda kerjasama Untuk apa Untuk mencari kekuasaan Dia bilang Waktu di era gubernur Anies Aman negeri EPI tidak kacau semuanya HTI tidak Emang enggak Tapi Anda budidayakan Jadi Nanti jadi besar ini Problemnya radikal apa Kenanya nanti cucu kita Iya cucu kita Betul Jangan ngasih makan macan yang liar Nanti Anda keluar Besok orang makan-makan orang lain Nah Jadi berdalih itu Saya melihat Tidak ada sisi kebaikan dari Anies Harusnya kita Begitu tidak senang Atau sesuai Sudah ada aturan regulasi Jangan lagi dipelihara ya Tidak harus Tutup dong Tidak boleh dong Kita ini punya aturan negara Jangan karena kita Mau cari kekuasaan Saya yakin Anies Kalau jadi presiden HTI itu akan dibuka EPI akan dibuka Karena apa Dia dilema Didukung mereka Kan buktinya Si pengacaranya Hosi Nudin Ngomong keluar-keluar Kalau enggak dukung Enggak buka lagi HTI Enggak akan dukung Karena kan Anies kan Cuma hanya menjual agama Masa seorang Anies Dilekatin Islam Memang Anies Utusan Tuhan Islamnya mungkin Belum tentu Masa lebih bagus saya Islamnya Ya itu karena politik Ini kan dijual Ada dia membayar Ulama-ulama Ustaz-Ustaz Yang bisa dibayar Untuk apa Melegitimasi Anies Ini pemimpin Islam Ini pemimpin Islam Mereka ini semua sudah Mau naklik lah Bagi saya Ini keras loh Pak Habib Keribu ini Statement Pak Habib ini Kira-kira Bisa dipertanggung jawabkan Sangat bertanggung jawab Sangat bertanggung jawab Sangat bertanggung jawab Sekarang kita lihat Gini ajalah Anies sendiri pernah ngomong Kalau mau lihat pemimpin itu Gimana pengikutnya Sekarang siapa sih Dukung Anies Di situ ada EPI Ada HTI Ada macam-macam Islam-Islam Radikal Yang sama saja Jadi kalau dia menang Kan nanti kayak SBY Nanti mereka ini Di eranya Anies Misalnya jadi presiden Ini tenang Tapi di budidaya Berkembang besar Begitu Anies lepas Tidak jadi pejabatan Negeri ini akan tercapik-capik Akan pecah NKRI Seru ini Jadi Jadi tentunya Tentunya ini Ini maaf aja Kita kan podcast Boleh bicara apa saja Sejauh kita tidak melanggar Undang-undang Tidak melanggar regulasi Nah tentunya Harapan kita Pak Habib Podcast kita ini didengar Sehingga Para pengikut Atau para simpatisan ini Harus waspada juga dong Harus waspada Karena apa Gerak kita ini hari Sikap kita ini hari Itu menentukan anak cucu kita nanti Jangan sampai kita ini hari diam Kita enggak Besok anak cucu kita menangis Karena kita ini hari Mendiamkan Kelompok-kelompok ini Apakah Anda inginkan Besok anak cucu Anda Saling gorok-menggorok Itu contoh Sudah negara-negara Itu prosesnya bukan kemarin Sudah 20 tahun dimanage Dipecahnya kemarin puncaknya Kita harus ambil hikmah Eh kan kenapa Paling enak agama Agama itu bagi saya apa Senjata yang paling ampuh Senjata paling ampuh agama ya Kenapa Enggak perlu lagi disuruh Dia jelak sendiri Dulu dia jalan sendiri Dulu-dulu bunuh orang Maaf kenapa Barat semua Ingin menggunakan agama Seperti ISIS itu kan juga buat Amerika juga Karena paling enak senjata agama Jalan sendiri Enggak perlu kasih senjata Bisa bunuh sendiri Kita enggak mau negeri ini capi-capi Negeri ini sudah islami Sudah baik Tidak ada negeri paling islami Di dunia Indonesia Ada kalimat saya pernah baca nih Pak Kalau saya salah diluruskan Pak Habib Bila mana engkau ingin mempengaruhi seseorang Ya Makailah agama Apa bernah itu kira-kira menurut Pak Habib Apabila Anda ingin menggunakan agama Bungkuslah dengan agama Mengiring orang-orang bodoh Bungkuslah dengan agama Ada lagi perkataan Jika Anda ingin menghancukkan sebuah agama Maka giringlah orang-orang bodoh Dalam mempengaruhi agama tersebut Ini dari Ali bin Abi Talib Dan sekarang perhatikan Gerombolan EPI maupun HT itu Semua orang awam Semua orang awam Orang cerdas gak mungkin Nah ini sudah ada isyarat dari nabi semuanya Itu tadi Kalau ingin menghancukkan sebuah agama Kiringlah orang-orang bodoh Kalau dari Ibn Rus Apabila ini mengaruhi yang bodoh Bungkus segala sesuatu dengan agama Itu aja Saya ini sekarang yang Habib Saya kritik pakai rasional Saya menolak radikalisme Saya yang Habib aja masih dibilang penista agama Karena mereka awam-awam semua Gimana orang lain ya Gimana orang lain Gimana orang lain Mereka tuh taunya agama apa Kekerasan Namun Tapi ini gak ada cecak nabi begitu Sebenarnya nabi itu kan begitu soft Kalau Yesus Musa itu Kalau angker Sudah bangkut agamanya Dibikin angker oleh pengikutnya sekarang ini Gontok-gontokan Gak ada cara yang gitu Untuk putusan Tuhan masa angker Mereka kadang suka tria jihad Jihad apa sih Nabi tidak pernah mendahului perang Nabi itu berperapa Kalau sudah diancam kepepet Dia baru perang Lah ini masa di negeri sendiri Dibuat perang terus Mau tria-tria jihad Yang diadu domba Sesama bangsa Indonesia Sesama Islam lagi Ini kan gendeng nih Ini bukan Ajaran Tuhan Ini ajaran Iblis bagi saya Tidak ada jihad begitu Mau mendahului Terus mentah-mentah yang ngajak pakai sorban Mau diikutin Jangan lah Musuhnya nabi juga Dedeng ketulah Yang bunuh Ali bin Abi Talib itu Hafal Quran Ahli ibadah Tidak pernah putus puasa Sahabat Nabi Dikontok itu Mantunya Nabi Jadi gak usah ngeliat sorban Pakainnya Bahasa Arab Tidak tentu Karena Setan itu lebih senang menggoda Ulama ketimba perorangan Karena kalau ulamanya sesat Bisa menyesatkan banyak orang Kalau perorangan sendiri Iya Buang-buang duit Kata setan Satu orang yang rusak sendiri Mendingan ulama yang gue sesatkan Yang sesat banyak orang Itu semua Godaan itu Dan gak di Islam aja Kalau saya kemarin Saya lihat juga ada Dari Pegi apa Kelompok Kreson Pakai mendukung Anis Ini apa ini Kok Anda melupakan Sejarah sebelumnya Apa Anda terima duit Ingat waktu Pilkada menjatuhkan Mereka membuat Stigma kafir Kepada Nusim Pada itu gak ada Di Islam itu Di Islam diakui Semua kitab Semua agama Kalau orang masih punya Stigma menganggap Orang Kreson itu kafir Berarti Anda beragama Gak pakai Al-Quran Dan Anda Gak beriman kepada Allah Cek Saya bisa duduk debat Nah Ini kan dulu dipakai Anis Kok saya sekarang sedih Ada pendeta Mendukung Anis Katanya Anis Humanis Ngasih izin gereja Kok receh amat Itu iman Anda Besok Kalau Anda di bantai lagi Jangan nyalakan Anis Malah ada lagi perkataan Jika orang benar itu Tidak solid bersatu Jangan sampai nanti Kelompok batil itu Dia melakukan kebatilan Yang Anda cuma bisa menonton Kan sudah terjadi ISIS di Irak Ormas kecil Bisa merusak negara Karena dia siap membunuh Jadi orang yang gak salah Dihajar sama dia Kita nonton Sekarang Cuma nonton kan Orang di Gorok Apa Anda ingin terjadi Di negeri ini Janganlah Mari kita ajakkan negeri ini Jangan kita Gak usah klaim-klaim agama Sudah Agama itu Urusan kita sama Tuhan Gak usah kita Tonjol-tonjol Kita pakai Ideologi Pancasila Pancasila bisa menyatukan manusia Menyatukan umat manusia Dari sumah beragam Syukur dan agama Ini sudah hebat Sudah hebat Sudah hebat Kalau ini gimana Pak Habib Kan kalau saya lihat Gini kan tadi Kita juga menyinggung Bagaimana pemimpin 2024 nanti Kalau kita lihat kan Sekarang Sosok Jokowi kita lihat Terus kita lihat lagi Ini hasil survei Saya baca juga Hasil survei Hasil survei muncul Pak Ganjar Hasil survei muncul Pak Prabowo Hasil survei muncul lagi Pak Anies Baswedan Dan ada ya Calon-calon wakil Ini berarti kan ada empat Empat yang sekarang dua tahun lagi Kira-kira Kira-kira ini Cuma kita asumsi-asumsi Kalau menurut Pak Habib ini Bagaimana ini Kedepan Kepemimpinan dari Pak Jokowi kan sudah bagus Ada nggak yang mencontoh Kalau mau tanya Hati Nurani saya Saya masih mau Jokowi lagi 2024 Jokowi lagi 2024 Kalau mau tanya Hati Nurani Regulasi nanti bagaimana Nggak menabrak nih Kira-kira Saya pikir begini Regulasi Membuat undang-undang itu Gampang Semua orang bisa Membuat undang-undang Tapi yang sulit apa Mencari pemimpin yang baik Pemimpin yang baik Jadi usaha mana Figur dulu pemimpin yang baik Harusnya undang-undang mengikuti Karena apa Kita ini sudah kelamaan Punya presiden Baru ketemu pemimpin yang baik Undang-undang bisa dibuat Contoh 70 tahun Dan Prestasi Jokowi ini Bukan dalam negeri aja Dunia mengakui Kedua Kan kita pernah merubah dulu Dari order baru reformasi Alasannya apa Kita ingin lebih baik Oke Berarti dasar utama Dari order baru ke reformasi Ingin melihat maslahat Lebih baik Sekarang sudah berjalan Informasi 20 tahun Kita lihat ini ada Pemimpin yang baik Jokowi Harusnya apa Kalau melihat sisi yang baik Ayo dong Undang-undang bisa menyesuaikan Karena apa tadi Mencari orang baik itu susah Keberadaan nabi-nabi itu Jarangnya ribuan tahun Karena datang orang baik itu susah Ini ada Jokowi Kenapa enggak diamandemen Diikutkan Dan pasti semua Saya yakin apa Mayoritas Apalagi mayoritas bangsa ini Semuanya puas Belum pernah terjadi Kepuasan terhadap presiden Di era Jokowi Hampir 80% Survei sekian 10% itu Iya 70% lebih Enggak pernah terjadi Jadi enggak usah takut Harusnya undang-undang Menyesuaikan Itu harapan saya Karena apa Kalau emang bisa Jokowi lagi Saya berani jamin Negara apa Lebih maju Tapi Andai kan enggak terjadi Amandemen Ya Saya harus memilih Di luar Jokowi Berarti Kita tahu kan semua Jokowi tidak bisa dibandingkan Jadi mau cari pengganti Jokowi itu Susah Susah Dan kita harus memilih Yang belum tentu bisa seperti Jokowi Ya sudah terpaksa Atau yang terbaik Terbaik Yang terbaik lah Yang mendekati Tapi Terus saya juga berpikir Apa orientasi kita memilih pemimpin Harusnya bisa lebih baik Tapi karena terpaksa Kalau andeng-andeng enggak terjadi Ya saya harus pilih Yang penting satu Asal bukan Anis Asal bukan Anis Asal bukan Anis Ini berarti Kalau penggemarnya atau pengikutnya Nanti bisa marah Pak Habib Saya enggak ada urusan Orang mau marah terserah Saya berbicara bukan untuk pribadi saya NKRI Untuk NKRI Semua konten saya itu untuk NKRI Saya enggak pernah belah diri saya Saya kemarin dituduh mati Saya enggak marah Berita satu Indonesia Telefon Dari ruang Telefon Zain cuma Zain dia mau tanya Kalau dia saya jawab Berarti hidup Zain dia bilang Yo baik Kenapa Isu mati Ya babe Sehat babe Ya udah Rame Saya enggak ada marah Mana ada di konten saya itu Bicara saya itu Saya mela di Zain Saya cuma hanya ingin Menuduhin NKRI Kalau saya ada Salah ngomong kasar Tidak ada maksud Kenapa Bukan kepentingan saya Untuk NKRI Saya enggak mau negeri ini Rusak lah Enggak ada yang bayar saya Ditubuh saya Baza rupiah Kalau antekan nanti Antekan enggak terjadi Amenemen Yang penting Asal bukan Anis Asal bukan Anis Misalnya mungkin Prabowo dan Ganjar Saya kalau melihat Dua-dua punya nilai lebih Punya nilai lebih Saya ini hari Belum mau membandingin Di antar duanya Walaupun survei sudah Memperlihatkan Survei menunjukkan Tapi yang saya cuma satu Harapan apa Kalau bisa Prabowo dan Ganjar ini Bersatu Bersatu Untuk NKRI Seperti kemarin Bersatunya antara Jokowi dan Prabowo Ini bagi saya ini Dua-dua figur yang Punya hati yang besar Ada perkataan apa Bilang apa Kalau ada Dua orang yang lagi Berseteru bersaing Itu bersatu Akan melahirkan kebesaran Coba bayangkan Kalau Prabowo Tidak bersatu Sama Jokowi Ini negeri kemarin Gonjang-ganjing Sudah COVID Gonjang-ganjing terus Akan dijadikan alat Ini Ini anugrah Tuhan Dengan COVID Tidak ada demo Coba andekan Misalkan Prabowo Tidak ikut Pasti pengikutnya Akan kasah kusuk Akan diganggu negeri Kapan majinya Jadi perlu Kebesaran hati Kalau emang bisa Ganjar Prabowo Gimana lah Mudah-mudahan negeri Lebih baik Tapi kalau tetap kembali Ya saya kepengennya Jokowi lagi Jokowi lagi Kalau bisa Wakilnya Prabowo Itu NKRI solid Indonesia ke depan Menjadi negara maju Ini Abib kita ini Hebat banget Tahu A sampai Z Politik oke Agama oke Ekonomi oke Dan sebagainya Kalau saya coba agak Berbalik sedikit Atau saya mundur sedikit Pak Abib Sambil minum kita Sambil minum kita Ini kan kita punya Melenia Anak-anak muda Yang nanti tahun 2045 Jadi pemimpin kita Semuanya Sedangkan kita Sudah dicanangkan Sama Pak Jokowi Presiden kita 2045 Kita masuk Sepuluh besar dunia Sepuluh besar dunia Bahkan ada Obsesi Kalau bisa Lima Bisa Bisa Sangat bisa Saya lihat disini kan Peran Dari menteri pendidikan Dengan menteri agama Dan juga tokoh-tokoh masyarakat Tokoh adat Semuanya itu Perlu firm Agar anak-anak muda kita ini Nanti terhindar Dari tadi Misalnya Terafiliasi dengan teroris Terafiliasi dengan ekstrimis Dan juga narkoba Dan juga judi Dan juga semuanya Kita perlu firm disini Kita-kita ini yang Katakanlah Baby Boomer ini Saya ingin mengajak disini Supaya ada message Kita bicara disini Kepada generasi-generasi kita Gimana menurut Pak Habib? Tadi dua topik Mendikbud Menteri Agama Dengan tokoh-tokoh yang lainnya Gimana? Tokoh ini agama Kristen Iya semuanya Gimana menurut Pak Habib? Kalau saya bilang apa? Generasi muda sekarang ini bersyukur Anda bisa menikmati negeri kita Menikmati maju Tahun 2045 Mungkin kita-kita ini sudah almarhum Kita tidak tahu ya Atau tokoh atau almarhum Jadi Generasi muda sekarang ini Anda bisa menikmati apa? Indonesia Dalam kejayaan negara maju Jadi perlu Anda bekalinlah Anda jangan Jangan sampai nanti Jadi Orang asing di negeri sendiri Nanti orang lain yang banyak Berkibrah Berbuat disini Karena apa? Besok globalisasi itu akan terbuka Semua bisa masuk Sudah tidak ada lagi sekat-sekat negara Siapa yang prestasi Dia maju Teknologi Semuanya Sudah lintas ini Jadi Ya generasi muda sekarang Anda perlu siapkan Anda dilahirkan Untuk menikmati negara kita Waktu negara maju Dan itu juga Dan yang kedua Untuk lembaga-lembaga ini Kenegaraan Yang menaungi Generasi muda ini ke depan Karena kita berharap Generasi muda ke depan itu Bisa menjaga keutuhan NKRI Sekaripun mungkin kita gak ada Itu harga mati Oh iya Tuhan Saya untuk mencinta Indonesia Saya Indonesia lagi Bukan lagi saya Arab Andaikan Arab Perang sama Indonesia Saya terdepan Yang Arab Saya belah negeri ini Jadi saya gak perlu Mbak Indah saya Arab Gak ada lagi ya Ini negeri saya Tanah Tumpadara Tanah Kelahiran itu Itulah Leluhur Anda Seperti Nabi itu Dibilang Arab Karena lahir di Arab Kalau dilihat kakeknya itu Bukan orang Arab Kan Ibrahim itu Bukan orang Arab Jadi tempat kelahiran itu Ya Tempat leluhur Anda Sekarang saya sudah di Indonesia Ya saya sudah Indonesia lagi Bukan Arab Harus pisahkan dong Tanah Kelahiran Jadi sudahlah Gak usah ribut-ribut Antara suhu Kita sama-sama Nah ini saya berharap Pejabat seperti Departemen Agama Sumaya Oh yang saya khawatirin Kita belajar dari Arab Yang terbahaya satu apa Lebih dari narkoba itu apa Isu agama radikalisme Karena kalau Narkoba itu Yang dirusak Orang narkoba Dan paling memukul satu orang Tapi kalau agama Bisa bunuh banyak orang Dan bunuhnya gak kelihatan Orang yang dibunuh Ini lebih bahaya Jadi Radikalnya apa Kejahatan luar biasa Kebiadapan Orang gak sering dibunuh Saya ingin Cuma konsentu aja Kalau dalam hal-hal lain Bisa Terjaga Karena generasi muda sekarang itu Banyak dituntut prestasi Dengan IT Dia lebih cenderung Agak berkurang nih narkoba Darang orang mati Karena narkoba Kalau dulu mungkin kita sering kan Puto mati Minum leg Agi pun mati Karena gak punya kerjaan Sekarang dengan kegiatan teknologi ini Semua prestasi Ada yang punya Jadi sewat Apa? Mental dagang Mental dagang Mainkan terus ini Oh ini sekarang nih Mental dagangnya hebat Anak-anak sekarang Main apa ada duitnya Ada duitnya Dulu kan gak ada Bahaya apa? Maaf Puto Nongkrong Minum leg Mati Sekarang saya lihat Sudah berkurang Yang satu bahaya aja Jangan disusupin aliran Kalau dimasukin aliran Radikalisme Ideologi Itu formatnya Almarhum Harus dibunuh Karena susah membersihkannya Karena dia ada dogma Bahaya Saya pernah mengalami Seperti Maaf ya Kelompok-kelompok Islam jalanan itu Saya menganggap itu jihad Saya menganggap itu benar Karena tarah pemikiran saya itu Masih rendah dulu Tapi semenjak saya keluar itu Saya melihat Jadi kadang-kadang saya melihat Mereka ini sekesian aja Nah itu aja saya pikir Kedepan insya Allah Negara lebih baik Tetap apapun saya minta Kepada pemerintah Sebesar sudulannya tadi Pemerintah apa? Departemen agama Batasin ini Gerak-gerak Islam vertikal ini Tolonglah Pak Jokowi Yang kemarin juga diminta oleh Bapak Syahid Agil Sirot Bikin Impress Untuk menolak ajaran-ajaran Yang membuat orang jadi ragian Radikal seperti Wahbi, Salafi, HTI Jangan kompromi HTI ini ditutup Tapi orangnya masih ada Ini harus ditangkep Harusnya ketua BNPT Pak Boy ini harus Mengajukan juga Membuat regulasi-regulasi Pak Agil Sirot itu waktu bicara Minta invest itu di depan BNPT Boy Rafli Dan itu saya buat di konten Saya minta Kini disambutlah oleh Jokowi Mana ini semua keperujian TNN? Duduklah Jangan dibiarkan Mereka itu kelompok kecil Dia bisa mengalahkan yang besar Kebenaran yang tidak terorganisir Akan di kalahkan oleh kebatiran kecil Tapi yang terorganisir Contohnya negara-negara Di Timur Tengah salah kan? Kita tidak bisa sebut negara Suriah, Irak, ISIS Tidak masalah Suriah, ISIS Itu negara bisa diganggu Sama hormat ISIS Yang jumlah dari kecil Kenapa tidak? Dia siap membunuh Orang baik kan tidak siap membunuh Dibrotolin semua Dikasih senjata Jadi jangan anggap kecil Apapun saya tidak mau Terjadi di negeri ini Ada pertumbuhan darah Sesama saudara saling membunuh Itu bagi saya apa? Catat Nekaren Jadi jagalah Hentikan jangan kita saling membunuh Nah itu satu jalan apa? Tidak bisa Saya ini cuma ngeceh-ngeceh ngomong Contoh kemarin Felix Yow Ceramah di PLN di Depok Saya kaget Loh Kok bisa Ostat HTI masuk GBMN? Saya sempat W.A langsung ke Pak Erick Alhamdulillah Pak Erick merespon Di forward itu ke Di PLN Saya terima kasih dengan Pak Erick Sikap tegasnya Emang saya memberi informasi ke Pak Erick itu Sekitar sore Acara sudah terjadi Jam 1 Jam 12 sampai jam 1 Tapi di respon oleh Pak Erick Langsung di forward W.A saya Ke DILIT Dan disikapi Dan semua sudah dipecatin Ada action langsung Ada action Itu adalah Kita tidak usah menghadirin dulu Kita tidak bisa menuntut negeri ini sempurna Jadi kalau ada masalah Ayo kita sikapin Yang penting apa? Disikapin Nah Itu bagus Nah ini sekarang apa? Untuk Jangan terulang Untuk departemen yang lain lah Pendidikan Departemen pendidikan mungkin Pendidikan pun juga Menurut kita kan ada upacara bendera Merakuti Apa dan sebagainya Gimana menurut Pak Erick Pendidikan perlu lah Hati-hati loh Mereka ini kelompok-kelompok radikal ini Menyusup memasuk guru-guru di sekolahan Di universitas Di universitas Mereka itu lebih hebat Di SMP Jadi perlu ada screening kebangsaan Guru-guru agama itu Dan bukan mungkin Bukan guru agama bisa Mereka ini sudah menyusup Kita terlena kemarin Kita tahulah Ada partai yang kaderisasi lah Yang suka mainnya ke bawah Kita terlena Mereka kerja Lihat tadi Pak Boye bilang Ada 198 Berarti kan kita kecolongan Dan sudah diikutin dari Pak Boye Waktu dia statement di DPR Komisi 3 Kalau saya tidak salah Selama 15-20 tahun Contoh kemarin Seperti Densus Menangkep 3 teroris Di 3 tempat yang berbeda Yang satu dari NI Yang dua EPI Ini belum anget Belum tertangkep Ada lagi di Seragen Ini kan negeri ini terus diganggu Saya terima kasih lah Dengan kerja Densus Yang matanya jelas Untuk menangkep Radikal semua Kita terima kasih lah Inilah Kita perlu lihat Kinerja yang kadang-kadang Gak terlihat di mata Polisi Ini ada manfaatnya Coba kalau gak ada Densus Abis kita Andang Gak berani kemana-mana Mereka 24 jam Melek matanya Mengikutin gerak mereka Jadi Semua ada baiknya Negeri ini sudah baik Kita jaga aja Itu aja mungkin Kita song-song negeri yang baik Tidak ada negeri paling indah disini Setuju Dan bangsa yang punya nurani Cuma Indonesia Anda boleh keluar negeri Gak ada bangsa paling baik disini Disini lewat gang Gak ada yang kenal Permisi Mampir Langsung kadang-kadang Mampir ngopi Selesai Terus Apa ini Pak Habib Satu tadi kan kita berbicara Negara Timur Tengah Dan lain sebagainya Bahwa di negara Arab juga Ada perubahan-perubahan Ada satu statement ini Sebelum kita tutup mungkin ini Ada Kita bincang-bincang sedikit lagi Muhammad bin Salman mengatakan Kita akan Berubah menjadi Negara Eropa baru Kita akan Kita akan memberi contoh Lima tahun kemudian Dan negara-negara Kawasan ini semuanya Akan mengikuti Itu Bagaimana itu Menurut Pak Habib Itu gimana Sedangkan negara itu kan Benar-benar negara Islam Ya katakanlah Tanda petik tertutup Ya ya Nah ini akan terbuka Bagaimana ini Saya pikir begini Apa pelanggar ajaran-ajaran Bagaimana itu Arab ini Sebuah contoh yang baik lah Buat kita orang-orang Indonesia Dia baru ini hari Dia beragama Ya Jadi sebelumnya Dia itu gak beragama Agama itu memberi kebebasan Ya ya Tidak ada paksaan dalam agama Tuhan memberi aturan semuanya Diberi kebebasan manusia Sudah ada aturan dan larangan Tuhan gak ikut campur Jadi kepingin Tuhan itu apa Baik dari dirinya sendiri Ini Arab baru sadar diri Yang sekian lama Dia hidup dalam keperimitifan Apa Kegagalan dalam memahami agama Karena dia bersyukur Karena kemarin kaya Ya dia bertahan dengan kebutuhannya Dengan ketertinggalannya Tapi dia sekarang melek Ini bukan agama Agama itu harus bisa membuka diri Kepada semua manusia Masa gara-gara agama Saya tertutup Contoh sekarang Arab Dengan memaksa jilbab semua Dia tidak bisa berkomunikasi Dengan negara luar Dia tidak bisa membuat olimpiade Dia tidak bisa berhelatan dunia Kemarin terjadi di Qatar Diterima Ada yang gak berjilbab Biarin Jangan suka memaksa Orang beragama Yang boleh dihukum Itu dalam agama Kalau berbuat zalim Misal saya memukul Pak Iskandar Tangke polisi Karena merugikan orang lain Saya mencuri Tangkep Itu boleh agama Tapi kalau urusan personal Agama gak boleh memaksa Tuhan gak memaksa Gak perlu ada Ketusan dari negara Mewajibkan jilbab Itu saya pikir Saya kurang cocok Saya bukan ahlimat Saya kurang cocok kenapa Karena di dalam aguran itu Ada aturan Apabila ada orang Yang gak menutup jilbab Disuruh memalingan wajah Di sini memalingan wajah itu Bukan melengos Saya memandang Tanpa sahwat Tanpa sahwat Tanpa tertarikan Tanpa tertarikan Itu bisa terjadi Nah Melihat Arab ini Ada perubahan Kenapa? Dia berpikir Agama itu membangun peradaban Bukan membawa orang ke masa lalu Mau ikut Nabi permitik Enggak lah Yang enak lah agama Agama yang penting kasih Agama itu kebajikan Nah Melimbang Arab Saya minta Indonesia ini Yang sekarang lagi banyak malah ke Arab-arapan Arab yang sudah memonderen Indonesia ini karena Ada yang terlalu cingkrang Model jenggot Jadi Islam-Islam atribut Ada salah satu di Pulau Jawa itu Aku sering Banyak lah Sekarang udah banyak Kok mau tampil beda Islam cuma Islam atribut Mau tampil beda Cekanah cingkrang Jenggot Jidat hitam Nabi aja gak hitam Kalau emang jidat hitam itu Simbol ahli ibadah Kenapa aku gak ada orang perempuan yang jidat hitam Atau orang perempuan gak ada yang pernah sholat Gak ada ahli ibadah Jadi ini Gak perlu lah Disini malah mau ke Arab-arapan Sampai saya julukin dulu Saya buat anekdot Arab-pesek Iya Mau dibawa ke Arab Wah yang haram Ini haram-haram Nah Islam itu bukan Arab Arab itu bukan Islam Jadi jangan dibawa Budaya Arab itu dikaitkan sama Islam Gak ada Nabi diutus di dalam agungan Nabi diutus ke Arab itu Menggunakan bahasa dan budaya setempat Supaya dipahami ajarannya Nah kita kalau di Indonesia Islam kita jangan jadi Islam Arab Itu sesat Islam Nusantara Kresen Kresen Nusantara Soekarno pernah mencanangkan itu Presiden pertama kita ya Itu kehebat Soekarno itu Saya kagum dengan kata-kata itu Itu terjadi ini hari Yang Islam ke Arab-arapan Soekarno pada saat itu hebat Dia bisa mempunyai mata batin Baru merdeka loh Baru merdeka Bisa ngomong jadi Islam dan Arab Hindu dan India Kresen dan Yahudi Dan ini sekarang terjadi Bergaya-gaya itu Itulah hebat Soekarno Jadi gak usahlah Nah disini Gak usah memaksa agama Kita gak boleh sinis Justru di agama Sembilan jilbab Supaya memaringin muka apa Kita menghargai orang Gak berjilbab Biarin Tapi kalau kita mengkriminalasi Kita memaksa Kita menghinakan Justru kita dosa Karena agama gak mengajarkan itu Agama tidak menghargakan itu Jadilah Indonesia ini yang baik Sudah lah Ini negara sudah beriman Saya melihat Umat Islam sini Mayutas masih baik Umat Kresen disini Semuanya baik Lebih baik daripada yang lainnya Anda masih melihat Rasa agama itu ada di Indonesia Baik Islam ataupun Kresen Disini nilai-nilai masih ada luhur Minggu itu masih rame ke gereja Jumat masih rame ke masjid Ini gak ada di negara lain Di negara Arab Belum tentu Jumat rame Di negara Arab belum tentu Minggu gereja rame Ini masih rame Di Eropa minggu sepi-sepi aja Jadi nilai ketuhanan itu Masih ada di negeri ini Semoga Tuhan memberkati bangsa ini Pak Habib Ini kita gak terasa Satu jam lupa Pak Habib ada dialog ini Saya mau begini Pak Habib Negara kita ini kan Salah satunya Bineka Tunggal Berbeda-beda Tapi setiap satu-satu Jadi artinya apa Pak Habib Kita ini beragam Beragam inilah kelebihan kita Berbeda-beda inilah kelebihan kita Yang membuat kita solid Pak Habib Apa pesan-pesan Pak Habib Ini kepada Menteri Pendidikan Menteri Agama Dan juga tokoh-tokoh masyarakat Generasi Muda Karena menurut saya Pak Habib Kita kan Pancasila Ketuhanan yang maesah Kita ini harus benar-benar Meyakinkan di diri kita itu Supaya negara kita ini tetap satu Apa misit atau pesan Pak Habib Kepada tadi Sebelum kita tutup acara kita ini Pak Habib Saya itu punya harapan besar dari bangsa ini Bagi yang tadi saya ulang Menjak kita punya pemimpin Jokowi Oke Itu saya berharap Kedepan negeri ini lebih baik Negeri ini lebih baik Kesulitan kita ini hari Insya Allah ke depan Tidak ada kesulitan Saya cuma ingin Generasi ke depan Indonesia Bisa Hidup baik Terhormat Tidak dipandang rendah Oleh negara lain Kita ini bangsa yang superior Kita ini leluhur yang punya hati nurani Bukan leluhur kacangan Kita ini negeri-negeri Bukan Bermental binatang Atau bengis Suka membunuh Sesama bangsa Ini negeri mulia Saya yakin Kedepan bisa lebih baik Dan itu Perlu kita jaga ini hari Kita song-song Janganlah kita menghinakan negeri ini Maksud saya itu kemarin Ada kecewa Pak Anies itu Kok berkunjung ke London Ke Eropa Mau cari simpati sana Sementara negeri kita ini Lagi diperangi oleh mereka Itu kan Bagi saya apa? Bagi terus Mengkritik IKN di Singapur Itu kan gak hina Masa kita mau njelekan Keluarga kita sendiri ribut Kenapa gak koordinasi disini ya kan? Kok keluar Itu Bagi saya itu Bahaya ini orang Sejelek-jelek bangsa kita Tutup lah Untuk diri kita sendiri Gak perlu kita keluar-keluar di luar Mau njelekan negara kita Supaya kita terhormat Itu pengkhianat bagi saya Pengkhianat? Pengkhianat Nah ini Kita jaga Jangan sampai terulang ini Besok Yang orang mau cari kekuasaan negeri ini Tolonglah Jangan Anda jelek-jelekan Silahkan kritik dalam negeri Tapi jangan indah Tapi kritik itu juga dilihat Jangan kita ini cuma bersilat lidah Mengkritik pemerintah Oh pemerintah baik kok Mau diganggu Kita bandingin lah Jokowi dengan SBY Kalau orang masih mengatakan SBY lebih baik Ya itu orang ODGC lah Apa itu? Gak jujur berarti Nah Ini ke depan lebih baik Kita seorang-seorang negeri Saya kepengen ada keadilan Ada keharmonisan hidup Keharmonisannya Tidak ada lagi diskriminasi agama Cabut semua undang-undang yang mendiskriminasi kelompok tertentu Nantikan tidak ada lagi kata-kata mayoritas dan minoritas Kita sama Biarkan orang beragama apapun Itu indah Karena dalam Al-Quran Allah menjadikan suku dan berbangsa-bangsa Supaya saling mengenal Bukan kenalan gini Tapi apa? Melihat dalam suku-suku itu ada nilai-nilai luhur Seperti kemarin saya bilang Imlek itu ada peluhuran Seperti orang Kejawen Itu ada nilai ketuhanan Jangan kita lihat Kok beda sama Islam? Kafir? Enggak Seperti ada Acara laut Itu tujuannya ketuhanan Tidak ada masalah Tidak usah Harus kita semua harus diisramkan Nah ini ragam indonesian yang hebat Budaknya hebat Nah kita jaga Kita jaga sama-sama Ke depan besok kita bersatu Karena apa? Kalau ada ketidakadilan hukum Itu akan terus melahirkan gesekan Dan terus akan melahirkan pemusuhan Misalkan Ada surat terhadap SKB 2 Menteri apa? Untuk pembangunan gereja itu Akhirnya apa? Kelompok mayoritasnya jadi arogan Besok ada orang yang mengejar diganggu Dan orang yang menulis tadi Jadi terdolimi terus Ini buka keadilan Negara harus mengayomi semuanya Buka hukum Aparat keaman harus menjaga Insya Allah Tidak terjadi gesekan permusuhan Kita sama-sama Karena ada undang-undang yang Membikin beda Akhirnya menciptakan apa? Muslim-muslim yang arogan Yang fanatik Melihat kresen kita serang Ini ketimpangan hukum Kalau ada keadilan Saya yakin loh Semua besok akan menerima Karena apa? Agama-agama ini semua baik Yang bikin ribut itu cuma ada Pedagang agama Dibayar sama politisasi agama Mau ributnya agama itu pas beli pres Itu aja Saya ini hidup bergaul semuanya Saya punya tetangga Semua nggak ada beda agama Semua baik Itu aja Jadi Keadilan tetapkan Nantikan semua itu Saya minta lagi Tidak ada negeri ini Besok ada Kelompok minoritas terjolimi Dan Saya minta juga sekali Pada pemerintah Kerja saya ini Melawan radikalisme Tolong didengar Besok jangan dikasih Panggung orang-orang Yang gelakannya radikal Radikal Itu sikapin dong Mereka tuh kecil loh Dibiarin tak berusaha Iya loh Bisa mengganggu yang lain Capek saya bicara Panjang lebar Terus ada Ustaz Fahili kek di masjid Atau drama Ini gimana Putus itu Sekalipun Youtube-nya Oh Ustaz Ustaz yang berafiasi radikal Ingin mengganggu falsafah Indonesia Yang ingin membuat negara agama Itu angkat semua Masukin penjara Masukin penjara semua Itu pesan dari Pak Habib Keribu Biar besok nggak ada orang lagi yang maju Nggak ada orang yang maju Pak Habib Saya benar Saya senang Saya bangga Saya senang Masih ada Habib yang benar-benar Ngomongnya to the point Ngomongnya itu enak didengar Walaupun keras Iya Dan juga tadi Banyak pesan-pesan semuanya Saya yakin Saya percaya Podcast kita ini didengar banyak orang Iya insya Allah Mudah-mudahan semuanya akan mendengar Tadi Pak Habib sudah bilang beberapa poin Negara harus ikut Regulasi penegakan Iya Pak Habib Terima kasih Tidak tutup Nanti lain kali kita Mainkan lagi ya Pak Habib Terima kasih Pak Habib Saya akan tutup dengan Saya punya penggemar semuanya Publicans dimanapun berada Terima kasih Tadi sudah berbincang dengan Habib Keribu satu jam Ada pesannya Kita negara besar Kita harus harmonis Saling harga-menghargai Dan penegakan hukum Tentunya harus Benar-benar tegas Negara harus hadir terus Sudah hadir Sudah hadir Tapi hadir terus Hadir terus Khususnya masalah radikalisme Dan intoleransi itu Harus kita basmi Kita masuk penjara Itu Pesan kami semuanya Dan untuk generasi muda Kalian 2045 ditunggu Jaga kesehatan Jaga semangat persatuan Terima kasih Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Bye